Setelah kembali ke gua tempat tinggalnya, Ningki melambaikan tangannya untuk membuat mantra pembatas dan menginstruksikan Zhao Lei dan yang lainnya untuk menutup pintu dan menolak menerima tamu untuk waktu yang singkat. Kemudian, dia meninggalkan Sekte Gajah Bulan dan kembali ke alam ilahi penciptaan. Tidak mungkin baginya untuk menerobos dunia luo ilahi. Tidak hanya hal itu akan menyebabkan keributan yang terlalu besar, Dewan Suci-Suci juga akan menemukan identitasnya sebagai seorang kultifator gelap. Oleh karena itu, paling aman baginya untuk tinggal di wilayah ilahi penciptaan. Begitu dia tiba di halaman kecil, Ningki menemukan ada banyak orang di halaman hari ini. Bahkan Dongfang Hauji dan yang lainnya telah kembali dan mengobrol di halaman. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia. Oh, kultifasi saya meningkat cukup banyak. Bibir Ningki sedikit melengkung. Lebih dari separuh eselon atas kuil dewa perang telah kembali ke halaman kecil, dan masing-masing dari mereka kurang lebih telah meningkatkan budidaya mereka. Jelas sekali bahwa alam dewa keberuntungan memang penuh dengan kekayaan. Mereka hanya tinggal di sini untuk waktu yang singkat, tetapi beberapa dari mereka telah menembus dua alam besar. Dalam beberapa ribu tahun, selama eselon atas kuil dewa perang ini tidak mati, mereka semua bisa maju ke langkah kelima. Li Mochou berpakaian ungu, dan Hu Chengzi ada di sampingnya. Hu Chengzi memancarkan aura alam permintaan Dao, sementara Li Mochou telah mencapai alam kelahiran kembali. Dia tidak perlu menjalani kesengsaraan di alam surgawi penciptaan, dan tidak ada campur tangan dari dewan orang suci tertinggi. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke alam kematian. Hanya setelah beberapa lama, kerumunan orang mengetahui keberadaan Ningki, dan mereka mengelilinginya dengan gembira. Di mana Snow dan yang lainnya? Kenapa dia belum kembali? Setelah berbasa-basi, Ningki bertanya dengan ragu. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu ke mana perginya selir suci dan yang lainnya. Melihat ini, Ningki tidak terlalu memikirkannya. Dengan adanya Wang Sue, kemungkinan terjadinya sesuatu pada selir suci langit dingin dan yang lainnya sangat kecil, kecuali jika seorang pejuang alam dewa kelas enam mengambil tindakan. Bos, basis kultifasimu sepertinya meningkat cukup banyak. Tiba-tiba, Duan Yingjun memandang Ningki dengan curiga. Melihat Dongfang Hauji dan yang lainnya menatapnya, Ningki tersenyum dan berkata, ya, alam abadi. Kis, kecepatan kultifasi ini terlalu menantang surga. Duan Yingjun tersentak. Di luar halaman, Jiang Tiansu dan yang lainnya mengerutkan bibir ketika mendengar kata-kata Ningki. Jika bukan karena Fortune Divine Domain, mereka percaya bahwa Ningki tidak mungkin maju begitu cepat. Bahkan Duan Yingjun dan yang lainnya, dengan mata semut, budidaya mereka melonjak setelah memasuki alam ilahi keberuntungan. Jika itu mereka, keadaan mereka tidak akan lebih buruk dari Duan Yingjun dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk memahami sesuatu. Aku ingin melihat apakah aku bisa maju ke alam kaisar. Mengapa kalian semua tidak pergi ke sisi kaisar Liu? Dengan begitu, kalian tidak akan terluka setelah kejadian itu. Kemajuannya. Ningki tertawa. Menjadi kaisar agung. Jiang Tiansu menatap dengan kaget, dan mata Jiang posa terbuka. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, berpikir bahwa Ningki sedang bercanda. Namun, ketika dia melihat ekspresi Ningki, hatinya tenggelam. Aura di tubuh Ningki tidak menentu, sedikit melebihi batas alam abadi yang sempurna. Sepertinya dia akan menerobos. Jika dia menerobos ke alam kaisar, kita tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Ada sedikit kepanikan di mata Jiang posa. Bos, apakah Anda akan menerobos ke alam kaisar agung? Wajah Duan Yingjun berseri-seri karena gembira. Dongfang Hauji dan yang lainnya juga mengungkapkan sedikit kegembiraan. Sejak mereka datang ke Fortune Divine Domain, mereka dengan jelas memahami betapa menakutkannya alam kaisar. Bahkan di Fortune Divine Domain, prajurit Divine Domain kelas 6 sudah cukup untuk menjadi penguasa kota. Jika Ningki mencapai rana ini, maka kuil dewa perang akan mampu berdiri kokoh di domain dewa keberuntungan. Ini tentang waktu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang segera meninggalkan halaman dan bersembunyi di bawah Willow Soverein. Cabang-cabang Willow Soverein juga mulai bergoyang dengan gelisah. Ningki bisa merasakan sedikit kegembiraan yang datang darinya. Sistem, menerobos. Ketika semua orang berada di bawah kaki Willow Soverein, Ningki duduk bersila di tengah halaman dan berkata kepada sistem. Saat berikutnya, aura di tubuh Ningki seperti awan yang bergulir, langsung membumbung ke langit, langsung menyelimuti radius ribuan mil. Di area ini, entah itu manusia atau binatang, mereka semua bisa merasakan tekanan kuat yang turun dari langit. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit dengan keheranan yang tiada taraf. Seseorang berhasil menembus kelas enam. Aku tidak menyangka akan ada ahli sekuat itu di tempat terpencil seperti ini. Alangkah baiknya jika saya bisa mengetahui di mana senior itu berada. Jika saya bisa mengamatinya, kultifasi saya pasti akan melonjak. Ketika aura Ningki baru saja naik, Willow Soverein telah menggunakan teknik terlarang untuk menahan dampak aura tersebut. Namun, aura mengerikan itu masih menyebabkan cabang-cabang Willow Soverein bergoyang kencang. Dongfang, Hao Ji dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi Jiang Tian Su dan yang lainnya yang bergelantungan di dahan seperti menaiki roller coaster, terjatuh ke atas dan ke bawah. Sebuah batu tiba-tiba terbang ke udara. Lalu batu kedua, batu ketiga. Dongfang, Hao Ji dan yang lainnya terkejut melihat segala macam benda mengambang di kehampaan sekitarnya. Tampaknya di area ini, efek gravitasi secara bertahap menghilang. Yang paling, tanah retak. Pecahan batu pun berterbangan ke udara. Pemandangan ini seperti radiasi, menyapu ke segala arah. Seluruh tanah tampak seperti telah dirobek oleh seseorang. Mengerikan sekali. Penerobosan saja sudah mempunyai momentum seperti itu. Jika bukan karena perlindungan Willow Soverein, aku khawatir kita pun akan tersedot ke langit. Duan Ying Jun menghirup udara dingin, sedikit ketakutan di matanya. Menembus alam kaisar tentu tidak sesederhana itu. Kata Timur Hao Ji dengan suara rendah. Seperti yang dia katakan, di area yang tertutup aura, ada banyak orang yang ingin tahu di mana Ningki menerobos dan ingin mengamatinya. Pada akhirnya, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan di tubuh mereka dibatasi oleh suatu aturan, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Namun, semuanya sudah terlambat. Seperti benda mati itu, mereka melayang di udara, seolah-olah dipenjara oleh seseorang, tidak mampu menggerakkan tangan dan kakinya. Keadaan ini berlangsung selama beberapa hari. Semakin banyak orang yang menemukan fenomena aneh di kawasan ini. Mereka sampai di pinggir area, melihat segala sesuatu di depan mereka dengan mata yang sangat terkejut. Kedua tempat itu seperti dua dunia yang berbeda. Satu sisi normal, sedangkan sisi lainnya kacau. Langit dipenuhi dengan batu terbang, ranting kering, monster, dan bahkan pejuang alam dewa. Seseorang berhasil menembus kelas 6. Seorang prajurit rilem dewa kelas 5 berdiri di kejauhan dan berkata dengan ekspresi serius. Mengapa ada kekuatan seperti itu saat menembus ke kelas 6? Saya telah melihat seseorang menerobos ke kelas 6 dengan mata kepala sendiri. Momentumnya hanya mempengaruhi beberapa ratus li, tapi di sini seharusnya ribuan li, bukan? Kata orang lain, dia juga seorang prajurit rilem dewa kelas 5, seorang prajurit rilem dewa kelas 5 tingkat lanjut. Saat dia berbicara, matanya menunjukkan rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin karena fondasinya yang dalam. Ketika segala macam spekulasi muncul di hati orang banyak, mereka tiba-tiba menemukan hal yang lebih misterius. Semua makhluk hidup yang melayang di udara menjadi lebih muda dengan kecepatan yang sangat cepat. Seekor rusa tua yang semula tua dan bisa mati kapan saja tiba-tiba menjadi sangat muda. Namun perubahan ini tidak berhenti. Pada akhirnya, rusa tua itu menjadi rusa muda, embryo, dan kemudian ketiadaan. Para prajurit alam dewa yang melayang di udara juga mengalami semua ini. Ini. Adegan ini membuat rasa dingin yang tak ada habisnya muncul di hati orang banyak. 3832. Tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Fenomena aneh tersebut berlangsung selama beberapa hari. Setelah selesai, tanah dalam radius ribuan mil menjadi tandus. Melihat ke bawah dari langit, itu adalah lubang melingkar yang dalam. Dia baru saja menembus peringkat ke-6, namun dia menyebabkan keributan yang sangat besar. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang hilang karena ini. Beberapa prajurit alam dewa tampak sangat marah. Meskipun yang lain tidak berbicara, pikiran mereka tetap sama. Di masa lalu, ketika seseorang berhasil menembus peringkat ke-6, meskipun keributannya sangat besar, hal itu tidak akan merugikan orang yang tidak bersalah. Namun, dalam beberapa hari terakhir, mereka melihat banyak nyawa menghilang dengan cara yang aneh. Mereka menghilang dari dunia ini. Lihat. Tiba-tiba, wajah seseorang menunjukkan sedikit ketakutan. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Tanah yang semula tandus dan tak bernyawa sekali lagi mengalami perubahan yang mengejutkan. Rusa yang mati itu muncul kembali. Mula-mula embryo, lalu rusa muda, rusa dewasa, dan rusa tua. Prajurit alam dewa yang mati muncul kembali di depan semua orang dengan cara yang sama. Tidak hanya itu, pepohonan, rerumputan, dan bebatuan di tanah juga pulih dengan sangat cepat. Semua orang merasa seperti sedang menonton film secara terbalik. Segalanya tampak sangat misterius dan ajaib. Beberapa jam kemudian, tanah yang awalnya tandus sekali lagi bersinar dengan vitalitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para prajurit alam dewa itu bahkan tidak ingat bahwa mereka telah dihapus. Sungguh mengerikan. Mungkinkah semua yang kita lihat tadi hanyalah ilusi? Beberapa prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut yang menyaksikan adegan ini saling memandang dengan kaget. Mereka tidak tahu apakah yang mereka lihat hanyalah ilusi atau benar-benar terjadi. Namun, tidak ada bukti yang membantu mereka membuktikan hal ini. Pada saat yang sama. Di halaman kecil, Ningki perlahan berdiri. Sinar cahaya melintas di matanya. Kemudian, sinar cahaya ini menggantikan pupil Ningki dan menjadi pusaran berbintang. Melihat lebih dekat, seolah-olah ada dua alam semesta luas dan tak terbatas yang tersembunyi di mata Ningki. Apakah bos berhasil? Duan Yingjun merasa sangat gugup, dan dia bahkan lebih terkejut lagi dengan tanda-tanda abnormal yang disebabkan oleh Ningki ketika dia berhasil menerobos. Mereka secara pribadi telah melihat perubahan besar dalam ruang di sekitar mereka, dan kekuatan semacam ini membuat mereka memikirkan semacam kemampuan ilahi yang pernah dimiliki Ningki. Fenomena ini jelas jauh lebih kuat daripada saat Ningki menggunakan kemampuan ilahi itu di masa lalu. Seolah-olah Ningki bisa mengendalikan waktu. Dia sudah menjadi seorang kaisar. Jiang Tiansu tidak ingin mempercayainya, tetapi masih ada sedikit harapan di hatinya. Dia berharap terobosan Ningki akan gagal. Lagi pula, terlepas dari fenomena aneh yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tubuh Ningki tidak banyak berubah, dan auranya tidak menjadi lebih kuat. Ekspresi Jiang Posa serius. Hanya para penggarap alam abadi yang tahu betapa mengerikannya fenomena di luar. Jiang Posa tidak akan terkejut jika alam abadi naik ke alam kaisar dan mengubah segalanya dalam jarak 10 ribu mil menjadi gurun. Namun, fenomena aneh gangguan waktu benar-benar membuatnya takut. Setelah seorang kultifator meninggal, meskipun tubuh jasmani mereka tidak dapat dipadatkan, mereka masih dapat memasuki siklus reinkarnasi dunia tanpa batas untuk bereinkarnasi. Kehidupan mereka akan terus berlanjut, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memulihkan ingatan mereka di masa depan. Namun bagaimana jika kehidupan ini tidak pernah muncul di dunia ini? Bisakah dia bereinkarnasi? Jawabannya jelas tidak. Mungkin ada sesuatu yang istimewa di tempat ini yang menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Menurutku, dia tidak memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Jiang Posa menghibur dirinya sendiri. Setelah sekian lama, Ningki tiba-tiba menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya telah kembali ke tampilan aslinya. Setelah terobosan ini, dia menemukan bahwa matanya sepertinya telah menerima semacam kekuatan misterius, dan kekuatan ini sepertinya membawa semacam kekuatan misterius. Kekuatan ini membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya. Bahkan dia sendiri sedikit takut dengan kekuatan ini. Jadi ini adalah kekuatan Raja Beladiri. Tubuh emasnya telah dimurnikan hingga mencapai kondisi sempurna. Selain itu, atribut kekuatan di tubuhku telah berubah sekali lagi. Bahkan metode biasa pun dapat menghasilkan efek tak terduga ketika diaktifkan oleh kekuatan ini. Ini adalah sumber kekuatan Raja Beladiri. Kamu akhirnya menjadi Raja Beladiri. Suara Silver Dragon bergema di telinga Ningki. Setelah kamu menjadi Raja Beladiri, bentuk kehidupanmu akan benar-benar berbeda dari para penggarap di bawah alam Raja Beladiri. Ini adalah bentuk yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, kamu juga akan memperoleh kemampuan ilahi yang baru. Namun, kemampuan ilahi ini adalah yang paling penting. Evolusi kemampuan ilahi yang sudah Anda miliki. Ini benar-benar acak, dan Anda tidak dapat mengendalikannya. Bentuk kehidupan yang sangat berbeda. Hati Ningki tergerak. Dia sepertinya memahami kata-kata Silver Dragon. Bentuk kehidupannya saat ini memang telah mengalami perubahan besar. Meski penampilan dan fisiknya sama seperti sebelumnya, selama terobosan, semua sel di tubuhnya telah ditata ulang. Setelah melaluinya sekali, kekuatan fisik dasarnya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Bahkan roh primordialnya telah meningkat beberapa kali lipat setelah terobosan. Batas alam abadi telah mencapai lebih dari 100 ribu poin. Adapun kemampuan ilahi dari Raja Beladiri. Itu bisa menjelaskan perubahan pada matanya. Pada saat yang sama, dia bisa menebak metode mana yang secara acak berevolusi menjadi kemampuan ilahi seorang Raja Beladiri. Naga Perak Senior, apakah setiap Raja Beladiri memiliki kemampuan ilahi seorang Raja Beladiri? Ningki memikirkan sesuatu dan bertanya. Itu benar. Ada kemampuan ilahi yang kuat dan lemah dari seorang Raja Beladiri, tetapi tidak ada klasifikasi tingkatan secara langsung. Saya telah melihat beberapa Raja Beladiri yang memiliki kemampuan ilahi yang sangat kuat ketika mereka masih berada di alam abadi. Setelah mereka maju ke alam Raja Beladiri, kemampuan ilahi terkuat mereka juga berevolusi dan menjadi kemampuan ilahi dari Raja Beladiri. Namun, efek dari kemampuan ilahi tersebut tidak sekuat yang dibayangkan. Beberapa kemampuan ilahi yang diperoleh oleh beberapa Raja Beladiri sangat lemah di masa lalu, dan mereka bahkan tidak ingat bahwa mereka telah mengembangkan kemampuan ilahi ini. Namun, setelah mereka berevolusi menjadi kemampuan ilahi dari Raja Beladiri, mereka menunjukkan kekuatan dan efek tempur yang unggul. Kata Naga Perak, Ningki sedikit menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju Kaisar Liu perlahan. Kemudian, dia melihat ke arah Gongsun Wufo dan beberapa penggarap telan naga dari Sekte Naga Biru Besar. Saat berikutnya, orang-orang ini berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka semakin muda. Mereka semakin muda dan semakin muda, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan perubahan pada tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi embryo dan berubah menjadi ketiadaan. Mereka telah benar-benar lenyap dari dunia. Selama proses ini, pusaran bintang di mata Ningki sepertinya mampu menyedot jiwa seseorang. Selama seseorang menatap matanya, tak peduli siapa orangnya, tatapannya terlihat kusam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam pemandangan ilusi. Hanya ketika Ningki menarik kemampuan ilahi seorang Raja Beladiri, kerumunan orang perlahan-lahan terbangun. Jiangposa dan Kaisar Liu adalah orang pertama yang bangun. Semakin rendah budidayanya, semakin lambat mereka untuk bangun. Dengan cara seperti itu, bahkan jika Raja Beladiri lainnya bahkan tidak sepersepuluh dari milikku, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh alam abadi yang biasa. Ningki merasa bahwa ketika dia bertemu Kaisar Agung air mengalir lagi, dia tidak akan merasa tidak berdaya dan tidak berdaya lagi. 3833 Semua orang saling memandang dengan kaget. Ningki semakin memahami alam Kaisar Agung. Ningki semakin memahami alam Kaisar Agung. Misalnya, jika manusia dan makhluk abadi adalah dua bentuk kehidupan yang tidak lengkap, maka dia dan para penggarap di bawah alam Raja Beladiri adalah sama. Mereka berasal dari dua bentuk kehidupan yang berbeda, sehingga menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Sebelumnya, dia merasa bisa melawan ahli alam Kaisar Revolusi pertama jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun nyatanya, itu hanyalah angan-angan Ningki. Pakar rilem Kaisar Revolusi pertama yang terlemah mungkin bisa dengan mudah menghancurkannya. Gongsun Wu Fo dan yang lainnya sudah pergi. Ekspresi Jiang Posa menjadi semakin serius. Tanpa dia sadari, Gongsun Wu Fo dan yang lainnya telah menghilang. Sekarang, hanya dia dan Jiang Tian Su yang bersama Liu Huang. Tiba-tiba, aura di tubuh Liu Huang menjadi tidak stabil. Ketika Ningki melihat ini, senyuman segera muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Liu Huang mungkin telah memahami sesuatu dari terobosannya sekarang dan secara resmi telah menembus kemacetan yang telah dia alami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia berkultivasi untuk jangkau waktu tertentu, dia akan mampu menerobos ke alam Kaisar Agung. Dia juga akan menerobos. Wajah Jiang Posa sedikit memucat. Dengan cara ini, dia dan Jiang Tian Su tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman Ningki. Bos, senior Liu Huang juga akan menerobos. Duan Ying Jun tercengang. Ia, dia telah berhasil menembus kemacetan yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Selama dia berkultivasi dalam jangkau waktu tertentu, dia dapat menyelesaikan proses kemajuan dari langkah kelima ke langkah ke enam. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saudara Ning, kamu berhasil menerobos ke alam Kaisar Agung. Dongfang Hauji bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki. Ketika mereka melihat Ningki tersenyum dan mengangguk, mereka sangat gembira. Semakin kuat budidayan Ningki, semakin menguntungkan bagi mereka. Mungkin mereka terstimulasi oleh terobosan Ningki, tetapi Dongfang Hauji dan yang lainnya tidak tinggal lama di halaman. Mereka semua pergi untuk mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri. Setelah Ningki mengkonsolidasikan kultivasinya, dia tidak memilih untuk meninggalkan domain ilahi penciptaan. Begitu dia bergerak, dia merasakan arah selir suci langit dingin dan yang lainnya dan terbang menjauh. Ini adalah teknik dari alam Kaisar Agung. Mereka memiliki rasa khusus terhadap orang yang mereka cintai. Ningki tidak tahu apakah Kaisar Agung lain memiliki teknik ini, tapi setidaknya dia bisa merasakan posisi selir suci langit dingin dan yang lainnya. Kota Suwangwang, selir suci langit dingin menggendong Ningrulai dan berdiri berdampingan dengan Li Xin di belakang Wangsue. Tingkat kultivasi kedua wanita tersebut telah meningkat sedikit, namun yang paling meningkat adalah Ningrulai, yang berada dalam pelukan selir suci langit dingin. Budidayanya sekarang stabil. Setelah memasuki keadaan kelahiran kembali, dia akan menjadi pejuang alam ilahi kelas empat tingkat tinggi dari alam ilahi penciptaan. Nona, pergilah dulu. Aku akan menghentikan mereka. Lin Mei mengirim pesan telepati. Di depannya dan Wangsue berdiri sekelompok rajurit alam dewa. Orang-orang dengan kultivasi tertinggi berada di Peak Advance Rang 5, mirip dengan Wangsue. Yang dengan budidaya terendah semuanya berada di peringkat pemula kelima. Kamu tidak bisa menghentikan mereka. Aku akan menghentikan mereka nanti. Kamu bertindak sesuai situasi. Ajak kakak perempuan dan kakak perempuan kedua dan pergi dulu. Ingat, nyawa rulai adalah yang paling penting. Wangsue mengirimkan suaranya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kembalikan cucuku kepadaku dan aku tidak akan mempersulit kalian semua. Yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan kulit keriput. Dia adalah prajurit rilem dewa kelas lima puncak yang budidayanya mirip dengan Wangsue. Dan cucu yang dia maksud adalah Ningrulai. Sejak kapan Patriark Bailey punya cucu seperti ini? Dia tidak terlihat tua, tapi dia sudah menjadi prajurit rilem dewa peringkat 4 tingkat lanjut. Wanita-wanita ini punya nyali. Mereka sebenarnya berani merebut keturunan keluarga Bailey. Dengan bakat seperti itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai peringkat 5 lanjutan di masa depan. Dia bahkan mungkin mencapai peringkat 6. Tidak heran semua ahli dari keluarga Bailey ada di sini. Ada banyak pejuang alam dewa yang berdiri di dekatnya untuk menonton. Dari kata-kata Patriark Bailey, mereka tiba-tiba menyadari. Cara mereka memandang Saint Consort Cold Sky dan yang lainnya menjadi semakin aneh. Lelucon yang luar biasa. Ini jelas anak suamiku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Wangsue berkata dengan marah. Aura alam abadi berfluktuasi. Seolah-olah dia bisa menyerang kapan saja. Namun, Patriark Bailey tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir, Apakah menurutmu aku akan salah mengira keturunan keluarga Bailey ku sebagai orang lain? Jika Anda tidak membuat dia tinggal hari ini, maka Anda semua Jangan pergi. Sue R, bawa Rulai dan pergi dulu. Cari suamiku. Suara Saint Consort Cold Sky tiba-tiba terdengar di telinga Wangsue. Dia memasang ekspresi tegas. Hanya dengan melakukan hal ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wangsue tidak bisa membawa semua orang keluar dari kota Suangwang dengan aman di depan ahli dengan peringkat yang sama. Namun, jika dia hanya mengambil Ning Rulai, kemungkinan Wangsue melarikan diri dari tempat ini akan sangat meningkat. Kak, begitu Rulai dan aku pergi, kamu pasti akan mati di tangan bajingan tua ini. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada suamiku? Jika kita mati hari ini, kita akan mati di sini bersama-sama. Wangsue menggelengkan kepalanya dan menolak saran Saint Consort Cold Sky. Tidak masalah jika kita mati. Rulai. Permaisuri suci langit dingin melirik Ning Rulai. Jejak kasih sayang muncul di matanya, dia masih terlalu muda. Sayang sekali jika dia mati seperti ini. Tetapi, ada sedikit keraguan di mata Wangsue. Apa yang sedang kalian diskusikan? Jika kamu tidak menyuruh cucuku tinggal hari ini, maka aku akan mengirimmu pergi. Patriark Baily mencibir. Prajurit keluarga Baily di dekatnya mendengar ini dan membangkitkan semangat mereka. Mereka siap menyerang kapan saja. Wangsue dan yang lainnya sudah dikelilingi oleh jaring yang tidak bisa dihindari. Akan sangat sulit bagi mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Orang jahat, aku bukan cucumu. Ning Rulai sedikit marah. Cucu, kamu telah tersihir oleh sekelompok pelacur ini. Tunggu sampai kakek kembali ke rumah, maka semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Patriark Baily memandang Ning Rulai dengan ramah. Namun, jejak keserakahan muncul di kedalaman matanya. Keluarga Baily telah diwariskan di kota Suanguang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai Patriark saat ini, dia tidak mampu menembus kerana kelas enam. Sekarang umurnya hampir habis, jika dia tidak bisa menerobos, keluarga Baily akan menurun. Tapi sekarang, dia benar-benar menemukan. Seorang prajurit Dewa Rilem kelas empat tingkat lanjut yang sangat muda. Selama dia membawa pulang Ning Rulai, dia bisa menggunakan teknik transfer jiwa keluarga Baily untuk mentransfer jiwanya ke tubuh Ning Rulai. Belum lagi meneruskan kejayaan keluarga Baily, ia bahkan mampu melangkah maju dan menembus kelas enam, menjadikan keluarga Baily sebagai keluarga nomor satu di kota Suanguang. Tapi, ini bukanlah hal yang mustahil. Menyelesaikan kata-katanya, tatapan Patriark Baily tertuju pada Wang Sui. Dia membuju, Nona, keluarga Baily saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Biarkan saja cucu saya pergi, dan saya dapat menjamin bahwa Anda akan dapat meninggalkan kota Suanguang dengan selamat. Jika bukan karena takut melukai tubuhnya di masa depan, dia tidak akan mengatakan banyak omong kosong kepada Wang Sui. Cucu, dia adalah cucumu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Patriark Baily mendengus dan melihat ke arah sumber suara. Tentu saja, apakah menurutmu aku, Baily Wuchang, akan dengan santainya mengklaim seorang kerabat? 3834 Kepala keluarga Baily tidak menyadari bahwa ketika sosok itu muncul, warna kulit Wang Sui dan yang lainnya berangsur-angsur membaik dan bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Bukankah kamu hanya mencoba untuk mengklaim kerabat? Ningki tersenyum tipis dan berjalan ke sisi selir suci langit dingin. Ningrulai melihat ini dan berteriak kaget, Ayah! Anak Bai! Ningki mengambil Ningrulai dari tangan selir suci langit dingin dan mencubit pipi tembamnya. Dia memandang kepala keluarga Baily yang tertegun dan berkata, Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakek anakku. Bagus, jadi kalian semua satu grup. Ekspresi kepala keluarga Baily berubah saat dia menatap Ningki. Mereka yang awalnya terguncang dan mulai meragukan kepala keluarga Baily memandang Ningki dengan curiga. Meskipun cucu kepala keluarga Baily ini tidak pernah menunjukkan wajahnya, mungkin saja keluarga Baily diam-diam melatihnya untuk memukau dunia di masa depan. Jika tidak, keluarga lain mungkin ikut campur dan dia pasti akan mati. Itu masuk akal. Lalu bisakah orang-orang ini dikirim oleh keluarga lain? Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah keluarga Zhaoku akan melakukan hal tercelah seperti itu? Selain itu, belum diketahui apakah anak ini adalah cucu Baily Wuchang atau bukan. Di antara para pejuang alam dewa yang menyaksikan, ada beberapa yang berasal dari klan besar lainnya di kota cahaya yang ditangguhkan. Ketika mereka mendengar tebakan orang banyak, mereka langsung menjadi tidak senang. Salah satu pemuda melambaikan kipas lipatnya dengan santai dan tidak terkendali. Lalu, ada cibiran samar di wajahnya. Orang lain mungkin tidak mengetahui situasi klan Baily, tetapi sebagai keturunan klan Zhaoku, dia sangat menyadarinya. Siapa yang tidak tahu bahwa Baily Wuchang terus-menerus mencari tubuh yang lebih baik untuk dimiliki dengan teknik pergeseran jiwa? Bukankah seorang pemuda kelas 4 tingkat tinggi adalah tubuh terbaik untuk dimiliki? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak melepaskan cucuku, kamu akan mati hari ini. Baily Wuchang tidak punya banyak kesabaran lagi. Masalah seperti ini harus diselesaikan dengan cepat agar keluarga lain tidak bereaksi. Adapun Ningki, dia masih tidak menatap matanya. Kamu telah memanfaatkanku lagi dan lagi. Apakah kamu sudah merasa cukup? Wajah Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Suamiku, ada yang tidak beres dengan pencuri tua ini. Dia mungkin punya kegunaan lain untuk rulai. Wang Sue berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir. Saya ingin melihat bagaimana dia akan memutar balikan kebenaran. Ningki tersenyum. Selir suci langit dingin, Wang Sue, Li Xin, Lin Mei, dan yang lainnya melihat sikap tersebut. Sepertinya segalanya tidak akan berakhir baik bagi Ningki hari ini. Keras kepala. Serang. Tangkap mereka. Jangan sakiti sehelai rambut pun di kepala cucuku. Bunuh yang lainnya. Baili wucang berteriak. Ketika penatua keluarga Baili di sampingnya melihat ini, dia segera memimpin sekelompok junior keluarga Baili untuk mendekati Ningki dan yang lainnya. Namun dalam sekejap mata, jiwa mereka seolah-olah telah diambil. Mereka berdiri di tempat mereka berada dalam keadaan linglung, dan pada saat berikutnya, semua orang mulai menyusut dengan cepat. Di depan prajurit alam para dewa yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi anak-anak. Apa yang telah terjadi? Kultivasi saya. Lusinan bocah nakal berbicara dengan suara kekanak-kanakan mereka, tetapi wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Saat Baili wucang melihat ini, dia sedikit terkejut. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Teknik macam apa ini? Bagaimana tetua keluarga Baili menjadi seperti ini? Sepertinya mereka bahkan bukan prajurit alam dewa kelas satu lagi. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada sedikit ketakutan tambahan di mata mereka. Ningki tersenyum, dan transformasi anak-anak ini kembali meningkat. Dalam sekejap, selain lusinan pakaian di tanah, para prajurit alam dewa yang dibawakan Baili wucang semuanya telah menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki siklus reinkarnasi. Rahmat Tuhan! Tidak! Kekuatan roh semacam itu seharusnya tidak berpengaruh pada prajurit alam dewa kelas lima. Selir suci paling memahami Ningki, dan dia segera mengenali kekuatan roh yang digunakan Ningki. Namun, dia memiliki keraguan di hatinya. Kekuatan roh anugerah Tuhan memang misterius, namun kekuatannya biasa saja. Saat berhadapan dengan lawan dengan budidaya lebih tinggi, pada dasarnya tidak akan berpengaruh apapun. Tapi saat ini, di antara orang-orang yang dibunuh Ningki, ada empat atau lima prajurit alam dewa kelas lima. Di antara mereka, bahkan ada kelas lima tingkat menengah. Itu setara dengan ahli alam sempiternal di dunia Senluo. Suamiku, kamu telah menembus belenggu dan menjadi kaisar surgawi. Wang Sue tiba-tiba memandang Ningki dengan ekspresi terkejut. Mendengar ini, mata semua orang berkilat ragu. Apa itu kaisar surgawi? Wang Sue segera menyadari bahwa dia telah salah bicara, dan segera menutup mulutnya, merasa sedikit bersalah. Kamu, teknik iblis macam apa ini? Baili wucang tergagap, dan ada sedikit ketakutan di matanya saat dia menatap Ningki. Kemana kamu membawa orang-orang dari keluarga Bailiku? Dia tidak tahu bahwa orang-orang dari keluarga Baili bahkan tidak bisa mati, karena mereka bahkan tidak ada. Sekarang kamu tahu rasa takut. Ningki tersenyum. Orang-orang di keluarga Bailimu semuanya mati. Setelah aku mengirimmu dalam perjalanan, aku akan mengirim sisa anggota keluarga Bailimu untuk menemanimu. Ini adalah harga yang harus dibayar karena ingin menjadi ayahku. Mati. Semua orang memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Metode membunuh orang tanpa meninggalkan jejak seperti ini memang menakutkan, karena mereka tidak tahu di level mana ahli Ningki berada. Hahaha, saya tidak menyangka ada rekan Tao yang datang mengunjungi kota Suanguang saya yang terpencil. Tiba-tiba terdengar tawa, dan kemudian semua orang melihat seorang lelaki tua berjubah Tao muncul di depan Baili Wuchang, tersenyum dan menyapa Ningki. Tuan kota. Melihat ini, semua orang buru-buru membungku hormat, termasuk Baili Wuchang. Namun, setelah Baili Wuchang membungku, dia merasa ada yang tidak beres. Di kota Suanguang, hanya penguasa kota yang merupakan prajurit alam dewa kelas 6 tahap awal. Disapa sebagai sesama penganut Taoisme, bukankah itu berarti pihak lain juga? Prajurit alam dewa kelas 6. Memikirkan hal ini, hati Baili Wuchang tidak bisa menahan gemetar. Banyak orang juga memikirkan hal ini, dan mereka menyadari. Jadi bukan itu masalahnya. Jika dia bukan prajurit alam dewa kelas 6, tidak ada cara untuk menjelaskan teknik misterius Ningki. Apakah kamu penguasa kota-kota Suanguang? Ningki tersenyum pada lelaki tua berjubah Tao itu. Itu aku, nama keluarga Ku Wu, dan nama Ku Hedong. Bolehkah aku tahu bagaimana memanggilmu? Wu Hedong tersenyum. Ola pedagang naga yang bangkit, Wu Yin. Ningki tersenyum tipis. Balai pedagang naga meningkat. Jejak keraguan melintas di mata Wu Hedong, seolah dia belum pernah mendengar keberadaan ola pedagang ini. Saudara Wu, kota Suanguangmu benar-benar berbahaya. Istriku membawa putraku ke sini untuk bersenang-senang, tetapi seseorang benar-benar ingin mengambil putraku kembali menjadi cucunya. Bukankah ini berarti aku harus memanggilnya ayah? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. 3.835 Mendengar ini, wajah Hundret Mille Impermanence hampir berubah menjadi hijau. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia seharusnya tahu bahwa seorang anak yang bisa menjadi prajurit rilem dewa tingkat tinggi di usia yang begitu mudah pasti akan memiliki ayah yang luar biasa. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah Wu Hedong akan mempertimbangkan persahabatan masa lalu mereka dan mengampuni nyawanya. Bai Li Wuchang, apa yang terjadi? Aku tahu betul apakah kamu punya cucu atau tidak. Mari kita perjelas agar tidak ada kesalahpahaman. Wu Hedong berkata sambil mengerutkan kening. Semua orang memandang Bai Li Wuchang dengan ekspresi aneh. Murid Klan Zao mencibir dengan jijik. Dia sudah menebak dengan benar. Tuan Kota, saya, dia tampak seperti cucu jauh saya. Saya mungkin salah mengira dia sebagai orang lain. Kata Bai Li Wuchang. Salah. Katakan sejujurnya, apa niatmu terhadap Tata Gata? Ningki tersenyum. Saudara Wu, begini, mungkin ini benar-benar kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini, saya akan membiarkan Bai Li Wuchang meminta maaf kepada Saudara Wu. Baru saja, Saudara Wu juga membunuh banyak tetua klan Bai Li. Bagaimana dengan itu? Wu Hedong berkata sambil tersenyum. Saudara Wu, orang ini ingin menangkap putra saya. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Jika saya tidak datang tepat waktu, istri saya akan terbunuh. Bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Ningki berkata sambil tersenyum. Ekspresi Wu Hedong berubah. Dia menyipitkan matanya, lalu apa yang akan dilakukan Saudara Wu? Sederhana saja, jika dia tidak memberitahuku apa yang dia inginkan, aku akan memusnahkan seluruh klan Bai Li. Ningki berkata sambil tersenyum. Bai Li Wu Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera melihat ke arah Wu Hedong. Ekspresi Wu Hedong berubah. Saudara Wu, ini kota Suan Guang. Saya adalah penguasa kota. Jika Anda memusnahkan seluruh klan Bai Li, bukankah Anda akan mempersulit saya? Apa hubungannya denganku? Ningki tersenyum. Wu Hedong hanyalah seorang kaisar revolusi pertama. Ini bukan apa-apa di mata Ningki. Jika Wu Hedong menyerang, Ningki bisa menguji batas kemampuan kaisar agungnya. Sepertinya Saudara Wu tidak akan memberiku wajah apapun. Wajah Wu Hedong menjadi dingin, dan senyuman palsu di wajahnya menghilang sepenuhnya. Dia menatap Ningki dengan dingin dan tiba-tiba tertawa, kultifasimu hampir sama dengan milikku. Aku ingin melihat kemampuanmu. Mendengar ini, mata Ningki bersinar, dan pupilnya berubah menjadi pusaran berbintang lagi. Dia memandang Wu Hedong, dan ekspresi Wu Hedong tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, berbalik, dan melarikan diri. Ningki, yang terlihat sangat biasa di matanya, memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Ini adalah perasaan yang hanya diarasakan saat menghadapi kaisar revolusi keempat atau lebih tinggi. Setelah mengambil beberapa langkah, tubuh Wu Hedong berhenti bergerak. Kemudian, kerumunan menyaksikan dengan ngeri saat budidaya Wu Hedong turun lapis demi lapis, seperti kelompok tetua keluarga Baili yang telah dibunuh oleh Ningki. Tingkat enam, tingkat lima, tingkat empat, tingkat tiga. Akhirnya, Wu Hedong menjadi seorang anak-anak. Dia berbalik untuk melihat Ningki, tercengang, dan buru-buru memohon belas kasihan. Tuan, harap tunggu. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Pelan-pelan. Ningki memarahi. Begitu dia selesai berbicara, Wu Hedong berubah menjadi bayi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lalu menjadi embryo, dan akhirnya menghilang, hanya menyisakan jubah Tao yang dikenakannya. Teknik yang sangat kuat. Melihat ini, Wang Sue dan wanita lainnya tersenyum bahagia. Bahkan Ningki dikejutkan oleh seni ilahi kaisar agung miliknya. Bahkan kaisar revolusi pertama tidak bisa melawan seni ilahi miliknya. Seni surgawi kaisar agung ini sangat kuat. Jalanan sangat sunyi. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Wu Hedong, penguasa kota-kota Suanguang, yang berada pada tahap awal tingkat enam, bahkan tidak dapat melawan di depan Ningki. Wu Hedong menghilang tanpa jejak. Kemungkinan besar dia sudah mati. Berdebar. Lutut baili wucang melunak dan dia berlutut di depan Ningki. Wajah lamanya berlinang air mata, Senior, saya salah. Saya berkepala dingin dan mengenali orang yang salah. Tolong selamatkan hidup saya. Saya telah hidup bertahun-tahun dan umur saya tidak banyak lagi. Mohon ampun, kasihanilah. Aku benci orang yang paling memanfaatkan senioritasnya. Kamu tidak hanya memanfaatkan senioritasmu, kamu juga seorang pedagang manusia. Jika kamu tidak memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya, keluarga baili akan dimusnahkan hari ini. Ningki berkata dengan acu-ta'acu, menatap wajah tua baili wucang tanpa belas kasihan sedikitpun. Senior, aku tahu apa yang orang tua ini coba lakukan. Seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan membungkuh hormat kepada Ningki. Ekspresi baili wucang berubah saat melihat pemuda ini. Oh, kamu tahu. Ningki memandang pemuda itu. Saya adalah murid keluarga Zhao, salah satu dari empat keluarga besar kota Suangguang. Semua murid keluarga kami tahu bahwa baili wucang memiliki teknik pergeseran jiwa yang dapat digunakan untuk mengambil alih tubuh seseorang. Alasan dia ingin menangkap putramu karena dia melihat bakat dan kecerdasan putramu, dan bahwa dia sudah menjadi prajurit alam dewa kelas empat tingkat lanjut di usia yang begitu muda. Pemuda itu berkata dengan hormat. Mendengar ini, wajah baili wucang menjadi pucat. Jejak kemarahan melintas di mata selir suci saat dia berkata kepada Ningki, suamiku, lelaki tua ini sebenarnya ingin mengambil tubuh rulai. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tidak, ini salah paham, aku. Baili wucang masih ingin berdebat, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seperti Wu Hedong, dia perlahan menghilang dari pandangan orang banyak, meninggalkan setumpuk pakaian. Metode yang tidak terduga seperti itu menyebabkan orang banyak memandang Ningki dengan lebih ketakutan. Apakah kamu tahu di mana keluarga Baili berada? Ningki memandang pemuda itu dan tersenyum. Aku, aku tahu. Pemuda itu sedikit terkejut, lalu menganggupkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Jika dia membawa Ningki untuk memusnahkan keluarga Baili, siapa yang tahu jika masalah akan datang menimpannya di masa depan. Namun, jika dia tidak membawa Ningki, dia takut dia akan mengalami nasib yang sama seperti Wu Hedong, Baili wucang, dan yang lainnya. Adegan kematian yang menyedihkan tanpa meninggalkan sehelai rambut pun sudah cukup untuk membuat kulit kepala mati rasa. Segera, pemuda itu membawa Ningki ke keluarga Baili. Saat ini, orang-orang di keluarga Baili masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat Ningki membawa Ningrulai dan beberapa wanita langsung menerobos masuk ke kediaman keluarga Baili, penjaga di gerbang adalah orang pertama yang memarahi mereka. Sayangnya, dalam sekejap, mereka menghilang, hanya menyisakan setumpuk pakaian di tanah. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Baili. Satu demi satu, prajurit alam dewa keluarga Baili bergegas keluar, tetapi dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Murid keluarga Zhao yang mengikuti di belakang Ningki bahkan lebih penasaran dengan metode apa yang digunakan Ningki untuk membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Di saat yang sama, dia juga sedikit takut. Dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi pada kota cahaya terapung setelah hari ini. Tidak lama kemudian, kediaman keluarga Baili dimusnahkan sepenuhnya, tetapi Ningki tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di aula utama, menunggu mereka yang belum kembali. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan bahwa sebagian besar anggota keluarga Baili telah meninggal, Ningki meninggalkan kota cahaya terapung bersama selir suci langit dingin dan yang lainnya, terbang ke arah halaman rumahnya. Di sisi lain, murid keluarga Zhao yang memimpin tampaknya sedang tenggelam dalam pikirannya sambil memegang cincin interspatial di tangannya. Ada 10 juta batu domain dewa di dalam ring. Bagi seorang pejuang domain dewa pada tahap awal kelas 4, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Setelah Ningki meninggalkan kota Suangguang, terjadi keributan di kota. Tanpa Wu Hedong sebagai penguasa kota, klan Baili dimusnahkan oleh Ningki. Anggota klan Baili yang tersisa tidak dapat melawan tiga klan lainnya dan hanya bisa melarikan diri dari kota Suangguang dalam upaya membalas dendam di masa depan. Klan Baili meninggalkan banyak properti yang menjadi incaran tiga klan lainnya. Selain gesekan antara tiga klan, hal itu secara bertahap menyebabkan pertempuran sengit. Namun, dalam pertempuran ini, keluarga Zhao secara tidak kasat mata lebih unggul. Dua keluarga lainnya memiliki kekhawatiran terhadap keluarga Zhao, karena banyak orang telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa murid-murid keluarga Zhao memiliki hubungan dekat dengan prajurit alam dewata yang membunuh Wu Hedong. Hanya dalam waktu setengah bulan, pertempuran di kota Suangguang telah berakhir. Klan Zhao menang dan dua klan lainnya menerima beberapa properti klan Baili. Namun, dibandingkan dengan klan Zhao, mereka menerima lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa selama penguasa kota yang baru tidak menyerang klan Zhao, klan Zhao akan menjadi pemimpin dari tiga klan di kota Suangguang. Satu bulan kemudian, dua prajurit rilem ilahi kelas enam menengah datang ke kota Suangguang bersama-sama. Mereka langsung menemukan ketiga klan tersebut dan menanyakan detail orang yang membunuh Wu Hedong sebelum pergi. Beberapa hari kemudian, seorang prajurit kelas enam tahap awal dari alam surgawi datang menggantikan Wu Hedong dan menjadi penguasa kota-kota Suangguang yang baru. Pada saat yang sama, semua kota besar di kerajaan Bintang Ilahi menerima pesanan buronan, dan potret Ningki ada dalam pesanan buronan. Penguasa kota setara dengan tulang punggung kerajaan Bintang Ilahi. Pada saat yang sama, dia berada langsung di bawah yurisdiksi Dewa Tertinggi di kerajaan Bintang Ilahi. Wu Hedong, yang dibunuh oleh Ningki, adalah bawahan pasir hisap Dewa Tertinggi, salah satu dari delapan Dewa Tertinggi di kerajaan Bintang Ilahi. Namun, delapan Dewa Tertinggi masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Bahkan jika mereka semua berasal dari kerajaan Bintang Ilahi, pesanan yang diinginkan oleh Dewa Tertinggi Pasir Hisap tidak dapat dikirim ke setiap kota besar. Dia hanya bisa mengirim perintah yang diinginkan ke wilayahnya sendiri. Secara kebetulan, kota Tianding tidak berada di bawah yurisdiksi Pasir Hisap Dewa Tertinggi. Jika tidak, Fei Yan yang tinggal di kota Tianding pasti akan terkena perintah yang diinginkan. Ningki tidak tahu tentang semua ini. Dia sudah kembali ke halaman rumahnya. Karena dia baru saja menerobos, basis budidayanya tidak akan terlalu efektif dalam waktu singkat. Karena itu, dia menghabiskan waktu santai bersama selir suci dan yang lainnya di halaman. Namun, saat malam tiba, Wang Sui akan menyeretnya untuk membuat bayi. Setelah lebih dari sebulan, Wang Sui dan yang lainnya bersiap meninggalkan halaman untuk menjelajahi alam ilahi penciptaan. Ningki agak tidak berdaya dan hanya bisa meninggalkan jejak kepada gadis-gadis dan Ningrulai. Jika mereka menghadapi musuh kuat yang sulit dilawan, seperti prajurit rilem ilahi kelas enam tahap awal, jejak Ki ini akan dapat memberi mereka waktu. Budidaya Ningrulai meningkat dengan sangat cepat. Ningki hanya mempertimbangkan beberapa nafas dan memutuskan untuk membiarkannya terus mengikuti selir suci langit dingin dan wanita lainnya. Mungkin saat berikutnya dia masuk, Ningrulai sudah menjadi kultifator langkah kelima. Kesengsaraan besar akan segera tiba, dan bahkan Naga Perak mengatakan bahwa tidak banyak waktu tersisa. Budidaya orang-orang di sekitarnya harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Sekalipun ada sedikit risiko, dia tidak boleh merasa was-was. Kembali ke Sekte Gajah Bulan. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Kali ini, setelah dia menerobos revolusi pertama alam Kaisar Agung, dia hanya bertukar pukulan dengan Wu Hedong, yang merupakan ahli alam Kaisar. Di bawah kemampuan Agung Kaisar Ilahi, Wu Hedong tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ini berarti kemampuan Ilahi Kaisar Agung memainkan peran besar dalam pertempuran antar Kaisar Agung. Jika Seni Ilahi Raja sedikit lebih lemah, dia mungkin harus bertukar beberapa ratus gerakan dengan Wu Hedong untuk menentukan pemenangnya. Namun, dengan pemahamannya saat ini mengenai Seni Ilahi Raja, dia mungkin bisa bertahan melawan Raja Revolusi Kedua atau Ketiga. Dengan fisiknya yang menakutkan, dia tidak perlu takut pada Raja Revolusi Ketiga. Namun, Kaisar Besar Revolusi keempat jelas merupakan batasan yang berbeda. Apakah dia bisa menolak atau tidak, dia harus mencoba mengetahuinya. Premis dari semua ini adalah bahwa kemampuan Agung Kaisar Ilahi lawan tidak lebih kuat dari miliknya. Jika ada juga Kaisar Agung Revolusi pertama, tetapi kemampuan Ilahi Kaisar Agung dua atau bahkan tiga kali lebih kuat darinya, Ningki bahkan mungkin tidak akan bisa menang melawan orang dari alam yang sama. Dibandingkan dengan alam sebelumnya, alam Kaisar Agung memiliki variabel tambahan. Beberapa saat kemudian, Ningki berdiri dan meninggalkan kamar batu. Zhao Lei dan yang lainnya sedang berkultivasi di luar, menjaga pintu masuk. Ketika Ningki keluar, mereka bertiga bangun satu demi satu dan dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Ningki meminta Chen Zhong dan Ming Xiong pergi, meninggalkan Zhao Lei sendirian. Apakah kamu masih ingin kembali ke bumi? Ningki tersenyum. Mata Zhao Lei bersinar kegirangan saat dia mengangguk. Melihat ini, Ningki terkekeh, pegang tanganku. Mendengar ini, pipi Zhao Lei memerah, dan dia dengan lembut menarik lengan Ningki. Sesaat kemudian, Ningki menghabiskan sejumlah kecil poin prestasi untuk menggunakan fungsi segudang surga dan dunia dalam sistem untuk memilih alam abadi. Sosoknya menghilang dari gua bersama Zhao Lei. Ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah berada di alam semesta dunia abadi. Tekanan yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mendarat di Ningki dengan akurasi yang tepat. Ningki sedikit mengernyit. Dia baru saja tiba di alam abadi dan budidayanya sebenarnya sedang ditekan dalam beberapa cara. Namun, ekspresi Zhao Lei tidak berubah sama sekali. Jelas, tekanan ini hanya ditujukan padanya. Satu-satunya hal yang bisa membuatku merasakan tekanan adalah aturan dunia ini, dan itu adalah Dao Surgawi. Ningki mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan yang dalam. Tekanannya tidak terlalu kuat, seolah memperingatkan dia untuk tidak melakukan tindakan sembarangan, jangan sampai dia menghancurkan dunia abadi yang sangat rapuh. Ada alasan mengapa Zhang Xuan memilih meninggalkan sekte gajah bulan kali ini. Tingkat kultifasinya terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah bangkit dari alam sempiternal ke alam marsial monark. Jika Eselon atas dari sekte gajah bulan mengetahui masalah ini, Wakil Master Sekte Yun, yang dia temui beberapa hari yang lalu, mungkin akan segera menyelesaikannya. Dia adalah seorang kultifator alam tanpa batas dari Dewan Suci Tertinggi, seorang ahli di atas alam Kaisar Agung Revolusi ke-Tujuh. Jika dia menemukan sesuatu, Ningki curiga dia akan ditekan bahkan sebelum dia bisa melarikan diri. Kakak Senior Wu, apakah ini Bima Sakti? Zhao Lei sedikit bersemangat. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat memastikan apakah galaksi tempat mereka berada adalah Bima Sakti. Tidak, ini masih jauh dari Bima Sakti. Lebih tepatnya ini adalah dunia abadi. Kalian pasti pernah membaca tentang mitos-mitos yang ada di bumikan. Tempat tinggal para Dewa dalam cerita itu. Ningki tersenyum. Mitos. Zhao Lei tertegun sejenak sebelum dia tersentak. Kakak Senior Wu, apakah Dewa dalam mitos itu benar-benar ada? Ya, benar. Namun, ada bencana besar di dunia abadi. Para Dewa di Pengadilan Surgawi sudah mati atau bereinkarnasi. Tidak banyak yang tersisa. Jika ada kesempatan di masa depan, saya dapat memperkenalkan beberapa kepada Anda. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mata Zhao Lei dipenuhi rasa ingin tahu, Kakak Senior Wu, seberapa kuat para Dewa? Selama kesengsaraan besar, sebagian besar Dewa tidak kuat. Beberapa dari mereka mirip denganmu dan merupakan kultifator langkah kedua. Namun, ada juga beberapa Dewa yang telah memasuki langkah ketiga. Yang terkuat telah menyempurnakan Dao. Menanyakan alam dan istana abadi yang kental. Ningki tersenyum. Mata Zhao Lei berbinar gembira. Dia tidak sebanding dengan Dewa terkuat. Dia sangat puas mendengar Ningki mengatakan bahwa kekuatannya mirip dengan beberapa Dewa. Kesan yang diberikan oleh para kultifator padanya jauh lebih mendalam dibandingkan dengan para Dewa ini. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin telah menjadi Dewa abadi yang mistis, hati Zhao Lei dipenuhi dengan kepuasan. Dia hampir lupa bahwa dia adalah murid pelayan dari Sekte Gajah Bulan. Selanjutnya, saat Ningki membawa Zhao Lei ke bumi, dia bercerita sedikit tentang perang besar Dewa dan Iblis. Tingkat kultifasi Ningki saat ini tidak dapat diduga di dunia ini. Hanya dengan satu langkah, dia bisa melintasi jarak yang sangat jauh dengan Zhao Lei. Tapi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada menaiki kapal Nuwa, dan tanpa usaha. Saya tidak menyangka kakak senior Wu telah melihat Buddha pejuang kemenangan. Dan tuan-tua masih hidup. Zhao Lei terus menghela nafas dalam hatinya. Saat dia mendengar bagian menariknya, wajahnya akan memerah. Tanpa disadari, dia merasa baru beberapa hari berlalu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ningki telah membawanya ke planet yang dikenalnya. Bumi, ini benar-benar bumi. Saya kembali. Ketika Zhao Lei melihat bumi, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Namun, dia tidak menyadari ada yang salah dengan aura bumi. Ketika Ningki menyadari hal ini, dia segera memindai bumi dengan telekinesis ilahi miliknya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Telekinesis ilahi Ningki menyapu bumi dan segera beralih ke bulan. Saat dia pergi terakhir kali, banyak manusia yang sudah bermigrasi ke bulan. Namun, ketika telekinesis ilahi miliknya menyapu bulan, wajahnya menjadi semakin suram. Baik bumi maupun bulan berada dalam reruntuhan. Dia bahkan tidak dapat menemukan satupun manusia atau kultifator. Seolah-olah kedua planet ini telah dibantai oleh suatu keberadaan. Para pembudidaya di bumi sangat lemah. Beberapa dewa bumi dan dewa langit dapat dengan mudah memusnahkan semua manusia di bumi dan bulan. Oleh karena itu, Ningki tidak berpikir bahwa apa yang terjadi di sini ditujukan padanya. Itu bisa jadi akibat dari seorang dewa yang lewat di dunia abadi. Namun, bumi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa hal itu dihapuskan pada saat ini? Apakah itu hanya suatu kebetulan? Pikirannya berpacu. Setelah beberapa saat, Ningki mengungkapkan ekspresi terkejut. Lalu, dia mengungkapkan senyuman pahit. Saat dia datang ke bumi terakhir kali, dia menghilangkan proyeksi kapak pangu. Ia pun menyerap hati pangu dan mengubahnya menjadi garis keturunan pangu di tubuhnya. Ini mungkin adalah akar penyebab pertumpahan darah di bumi. Bahkan jika makhluk abadi melewati bumi di mana hati pangu pernah ada, mereka mungkin bisa merasakan ancamannya secara samar-samar. Dengan kehati-hatian, kehati-hatian, dan sikap abadi yang menjunjung tinggi kehidupan, mereka sama sekali tidak berani bertindak sembarangan di bawah ancaman ini. Zhao Lei tidak sabar untuk memasuki bumi. Melihat Ningki tidak berniat bergerak, dia menggunakan divine telekinesisnya untuk mengamati sekeliling, berniat untuk melihat seperti apa bumi sekarang. Setelah dia mengaktifkan rasa ilahinya, ekspresi Zhao Lei juga menjadi sangat terkejut. Kakak senior Wu. Saya mengerti. Ningki mengangguk. Mata Zhao Lei tiba-tiba memerah, dan sedikit kemarahan terdengar dalam suaranya, siapa itu? Bumi adalah kampung halamannya, tapi sekarang, tidak ada satu orang pun di bumi yang luas ini. Ada reruntuhan kota di mana-mana, dan hampir mustahil untuk melihat bayangan masa lalu. Kemungkinan besar tempat ini telah berlumuran darah 180 tahun yang lalu. Jangan bergerak. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan bersuara. Bahkan jika kamu meninggalkan bumi dan kembali ke Sekte Gajabulan, jangan sebutkan hal itu kepada siapapun. Ningki tiba-tiba berbicara. Zhao Lei sedikit terkejut dan mengangguk tanpa sadar. Kemudian, dia melihat pupil mata Ningki berubah dalam sekejap. Kedua pupilnya berubah menjadi pusaran bintang, seolah ada dua alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Ekspresi Zhao Lei berangsur-angsur menjadi kosong, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa lagi. Pada saat yang sama, bumi dan bulan diselimuti oleh kekuatan misterius pada saat yang bersamaan. Perubahan yang sangat misterius terus terjadi pada mereka. Perubahan ini seolah-olah waktu berjalan mundur dengan cepat. Satu tahun, sepuluh tahun, seratus tahun. Secara bertahap, lapisan keringat tebal muncul di dahi Ningki, dan bagian putih matanya juga ditutupi dengan pembuluh darah yang sangat menonjol, tampak sangat menakutkan. Beberapa jam kemudian, ada perubahan nyata di bumi dan bulan, dan ada jejak kehidupan di sana. Bagaikan tayangan ulang televisi, reruntuhan bangunan menjadi utuh, dan sosok-sosok muncul di jalanan, rumah, dan sekolah. Bahkan di alam semesta, lambat laun banyak satelit yang seharusnya mengorbit bumi. Pada awalnya, penampakan bumi pertama kali berubah ketika Ningki pergi, tetapi Ningki tidak menghentikan kekuatan supernatural Kaisar Agung, dan terus membalikkan waktu di bumi. Tanpa disadari, bumi kembali ke penampakannya saat Ningki pertama kali kembali ke bumi. Namun, kemampuannya hanya akan mempengaruhi segala sesuatu yang seharusnya ada di bumi, dan benda-benda di luar bumi tidak akan mengalami perubahan apapun. Misalnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernatural untuk melihat dirinya di masa lalu. Ini tentang waktu. Mata Ningki berubah ke penampilan aslinya, dan keringat di dahinya menguap. Pada saat ini, spirit Ki di bumi belum mulai pulih. Para penggarap terkuat di bumi hanya berada di alam jiwa baru lahir, dan jumlah mereka lebih sedikit dari sebelumnya, tidak seperti di masa depan ketika Roh Ki telah pulih, ketika para penggarap ada di mana-mana di jalanan. Ketika Ningki menarik kekuatan supernaturalnya, Zhao Lei juga terbangun dari kebingungannya. Dalam persepsinya, dia berpikir bahwa perhatiannya hanya teralihkan kurang dari setengah nafas, tetapi ketika dia melihat ke bumi lagi, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia menyapunya beberapa kali dengan pikiran sucinya, dan akhirnya, Zhao Lei memandang Ningki, hanya untuk merasakan mulut dan lidahnya kering. Kaka senior Wu, apa yang terjadi? Apakah ini semua hanya ilusi? Ataukah apa yang kulihat tadi hanyalah ilusi? Dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Ningki kepadanya, jangan menyebutkannya saat kamu kembali. Mungkinkah perubahan yang terjadi di bumi saat ini, yang seharusnya sudah mati dan tidak ada satupun makhluk hidup, disebabkan oleh Ningki? Memikirkan hal ini, Zhao Lei tiba-tiba menghirup udara dingin, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan bahkan sedikit ketakutan saat dia melihat ke arah Ningki. Saat kultifasimu mencapai tingkat tertentu, secara alami kamu akan mengetahuinya. Waktu di bumi saat ini seharusnya tanggal 14 Februari tahun 2019, yang kebetulan merupakan hari Valentine. Jika kamu punya pacar di masa lalu, kamu bisa pergi dan menemuinya. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. 3.838 Sudah sebelas tahun, aku khawatir dia sudah menikah. Zhao Lei sedikit terkejut. Kenangan di benaknya sudah agak kabur. Sebelas tahun telah berlalu di bumi, namun dia telah tinggal di Sekte Gajah Bulan selama bertahun-tahun dan tidak menghitungnya dengan cermat. Namun, itu sudah cukup lama baginya untuk melupakan wajah seseorang. Lagi pula aku di sini untuk jalan-jalan. Apakah kamu hanya ingin melihat bumi di sini dan kembali ke Sekte Gajah Bulan? Ningki tersenyum. Zhao Lei tertegun sejenak sebelum mengungkapkan senyuman. Tentu saja, dia tidak bisa hanya melihat bumi di sini. Dia memiliki banyak teman dan keluarga di dunia yang harus dia temui, apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, dia mengamati bumi dengan kehendak ilahi dan segera mengunci aura keluarganya. Namun, ekspresinya sedikit berubah. Melihat itu, Ningki tidak menanyakan apapun. Keduanya menghilang dari tempatnya berada. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di jalan yang sibuk. Para pejalan kaki di dekatnya tidak menyadari mereka berdua muncul begitu saja. Faktanya, mereka sepertinya tidak melihat Ningki dan Zhao Lei sama sekali. Kakak senior Wu, pakaianmu. Zhao Lei tercengang melihat pakaian Ningki telah berubah menjadi t-shirt dan jeans biasa. Dia kemudian bereaksi dan buru-buru mengucapkan mantra untuk mengganti pakaiannya. Pakaiannya di Sekte Gajah Bulan seperti yang ada di drama sejarah. Jika dia dilihat oleh orang lain, pasti akan menarik tatapan aneh. Sebenarnya tidak perlu ganti baju. Sekarang banyak orang yang suka memakai baju Han. Ningki tersenyum. Zhao Lei tertegun sejenak sebelum tersenyum. Sebenarnya saat pertama kali saya tiba di Sekte Gajah Bulan, satu-satunya hal yang paling membuat saya puas adalah pakaian dari Sekte Gajah Bulan. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Pada awalnya, mata Zhao Lei terus-menerus mengamati pemandangan sekitar dan pejalan kaki, seolah-olah dia tidak pernah merasa cukup. Ketika mereka memasuki distrik vila, jejak rasa takut muncul di mata Zhao Lei. Kangen rumah. Ningki tersenyum. Zhao Lei menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan kemana aku pergi selama 11 tahun aku hilang. 11 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi manusia. Aku menghilang tanpa jejak dan bahkan tidak meninggalkan pesan. Aku khawatir harus ada-ada banyak perubahan dalam keluarga ku karena itu. Sejak kamu kembali, perubahan itu bisa dibalik. Mengingat kemampuanmu, memberi keluargamu beberapa ramuan sudah cukup untuk menebus 11 tahun itu. Ningki tersenyum. Bisakah saya? Zhao Lei sedikit terkejut. Bukankah kita tidak diperbolehkan mengganggu tatanan dunia fana? Mengganggu pesanan. Di dunia kultivasi, hal seperti itu belum pernah terjadi. Anda dapat memberikan pil obat kepada anggota keluarga Anda, atau bahkan membantu mereka dalam budidaya. Anda dapat secara paksa meningkatkan basis budidaya mereka, dan tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Ini adalah kesempatan yang menjadi milik mereka. Bahkan hukum alam Dao Surgawi tidak dapat membatasi tindakan Anda. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhao Lei akhirnya mengerti. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa begitu saja memberitahu keluarganya tentang kultivasinya. Kalau begitu, tidak sulit menjelaskan kenapa dia hilang selama 11 tahun. Senyuman muncul di wajah Zhao Lei. Keluargamu cukup kaya, kan? Ningki melirik bangunan di sekitarnya. Vila-vila di sini sangat mewah, dan kawasan hijau telah mencapai lebih dari 70%. Itu adalah lahan yang sangat luas, tetapi begitu banyak penghijauan yang telah dilakukan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kualitas kawasan vila ini. Ayah saya memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi ketika saya menghilang, bisnisnya sudah mengalami beberapa masalah. Saya tidak menyangka bahwa setelah 11 tahun, dia sudah bisa mengatasi krisis tersebut. Zhao Lei mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di depan sebuah vila. Saat itu, ada beberapa mobil mewah yang terparkir di luar vila. Tekan bel pintu. Jika kita langsung masuk, kita akan menakuti mereka. Ningki tersenyum. Zhao Lei ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan menekan bel pintu. Kemudian, seorang wanita berpakaian seperti Bibi membuka pintu dan memandang Ningki dan Zhao Lei dengan sedikit kebingungan. Siapa yang kalian berdua cari? Bibi Chen, ini aku, Zhao Lei. Ketika Zhao Lei melihat wanita berusia lima puluhan, senyuman segera muncul di wajahnya. Zhao Lei, Xiao Lei. Mata Bibi Chen berangsur-angsur menunjukkan sedikit keheranan. Segera, dia akhirnya mengenali Zhao Lei berdasarkan ingatannya. Namun, Zhao Lei terlihat sama persis seperti saat dia menghilang. Faktanya, dia terlihat lebih muda lagi, jadi dia tidak bisa mengenali Zhao Lei pada pandangan pertama. Xiao Lei, ini benar-benar kamu. Bibi Chen tiba-tiba berteriak kaget. Dia berbalik dan berteriak, Tuan, Nyonya, Xiao Lei sudah kembali. Segera, serangkaian suara tergesa-gesa datang dari dalam vila. Tidak lama kemudian, lebih dari sepuluh sosok masuk ke pintu. Lebih dari sepuluh pasang mata tertuju pada Zhao Lei pada saat bersamaan. Ria dan wanita yang berjalan di depan tampak berusia sekitar 60 tahun. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda usia tua. Mereka menatap Zhao Lei dengan tidak percaya. Mulut mereka sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Namun, di belakang mereka berdiri seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Gadis itu memandang Zhao Lei dengan tatapan tajam dan tiba-tiba berkata, Dia bukan Zhao Lei. Zhao Lei sudah berusia 23 tahun ketika dia menghilang. Bagaimana dia bisa begitu muda? Xiao Xi. Setelah melihat gadis itu, Zhao Lei berpikir sejenak dan akhirnya mengenalinya. Nama gadis itu adalah Zhao Xi, dan dia adalah saudara perempuan kandungnya. Dia 15 tahun lebih muda darinya. Menghitung 11 tahun terakhir, Zhao Xi sudah berusia 19 tahun. Apakah kamu benar-benar mengenaliku? Zhao Xi masih memasang ekspresi ragu di wajahnya. Namun, pasangan tua itu tiba-tiba keluar dari pintu dan berjalan menuju Zhao Lei dengan penuh semangat. Ayah ibu. Zhao Lei tersenyum, tapi matanya sudah merah. Xiao Lei, ini benar-benar kamu. Mendengar suara familiar itu, ibu Zhao Lei bergegas maju dan memeluknya erat. Air mata mengalir di wajahnya saat dia bergumam, senang kau kembali. Senang sekali kamu kembali. Ibu mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Ya, baguslah kamu kembali. Ayah Zhao Lei tampak lebih mantap. Meski bersemangat, dia tidak langsung maju. Lalu, dia melihat Ningki berdiri di belakang Zhao Lei. Matanya menunjukkan tatapan tajam yang sama seperti Zhao Xi. Benarkah itu sepupu? Untung sepupunya baik-baik saja. semuanya, masuklah ke rumah dan bicara. Segera, semua orang tiba di vila dan duduk di sofa di ruang tamu. Orang tua Zhao Lei terus bertanya di mana saja dia selama ini, sementara orang-orang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Di antara mereka, ekspresi Zhao Xi sangat jelek. Kadang-kadang, dia memandang Zhao Lei dengan sedikit kebencian dan keraguan. Zhao Lei tampak terlalu mudah sekarang. Beberapa orang akan percaya bahwa dia berusia 17 atau 18 tahun. Namun, Zhao Lei seharusnya berusia 34 tahun sekarang. Zhao Lei, apakah ini pacarmu? Zhao Xi tiba-tiba memandang Ningki dan berkata dengan dingin. Orang tua Zhao Lei juga bereaksi dan memandang Ningki secara bersamaan. Putri mereka telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi dia kembali bersama seorang pria. Hal ini menyebabkan sedikit kecurigaan muncul di hati mereka. Mungkinkah pria ini menculik putri mereka? Namun tak lama kemudian, mereka merasa bukan itu masalahnya. Ningki juga terlihat sangat muda. 11 tahun yang lalu, dia seharusnya masih kecil. 3839. Hah? Zhao Lei tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Rona merah muncul di wajahnya. Ini kakak senior Wu, bukan pacarku. Kakak senior Wu, alamat macam apa itu? Zhao Xi mengerutkan kening. Zhao Lei, tidak ada kabar darimu selama ini. Kamu bahkan tidak kembali menemui ibu dan ayah. Tahukah kamu betapa mereka menangis untukmu? Kamu sangat gugup saat kamu kembali. Apa tujuanmu kembali hari ini? Tujuan? Zhao Lei tercengang. Dia tidak bisa memahami sikap Zhao Xi. Bukankah seharusnya adiknya senang dia kembali? Mengapa dia samar-samar merasakan penolakan dari Zhao Xi? Zhao Xi, dia adikmu. Jangan bersikap tidak sopan. Mata ibu Zhao Lei berkilat marah. Bu, aku masih bertanya-tanya apakah dia adalah Zhao Lei? Meskipun dia adalah Zhao Lei, dia bukan saudara perempuanku. Dia menghilang selama lebih dari 10 tahun dan sekarang dia kembali. Apa maksudnya ini? Zhao Xi mendengus dingin. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak bersuara. Mereka semua adalah sepupu Zhao Xi. Di antara mereka, ada dua pasang-pasangan berusia sama yang telah mengamati Ningqi dan Zhao Lei dari awal hingga akhir. Salah satu dari dua pasangan ini adalah Bibi dan Paman Zhao Lei, sedangkan pasangan lainnya adalah Bibi dan Paman Zhao Lei. Si kecil, aku tahu 10 tahun terakhir ini. Wajah Zhao Lei menunjukkan sedikit kesedihan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Zhao Xi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah menelpon polisi. Ceritakan pada mereka apa yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini setelah kamu menghilang. Di pada saat yang sama, lakukan tes garis ayah untuk mengetahui apakah Anda adalah Zhao Lei atau apakah seseorang menjalani operasi plastik untuk menipu keluarga Zhao kami. Kak, si kecil benar. Ku rasa kita harus berhati-hati mengenai masalah ini. Dulu aku sangat menyayangi Lei kecil, tapi Lei kecil ini terlihat terlalu mudah sekarang. Bibi Zhao Lei berkata dengan suara rendah. Ketika ayah Zhao Lei mendengar ini, ekspresinya menjadi agak rumit. Namun, Ibu Zhao Lei selalu percaya bahwa orang di depannya adalah putrinya. Lei kecil, beritahu Ibu, kemana saja kamu selama ini. Kata Ibu Zhao Lei dengan suara rendah. Saya naik gunung untuk bercocok tanam. Sehari di gunung sama dengan 10 tahun di bumi. Saudari muda Zhao Lei secara tidak sengaja mengasingkan diri terlalu lama. Dalam sekejap mata, 11 tahun telah berlalu. Ningki berkata dengan ringan. Naik gunung untuk bercocok tanam. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Di mata mereka, Ningki dan Zhao Lei sudah menjadi pembohong. Bahkan jika Zhao Lei benar-benar bukan penipu, dengan menggunakan alasan seperti itu, mereka jelas punya motif lain untuk kembali ke rumah. Lei kecil, kamu, benar-benar pergi berkultivasi. Ibu Zhao Lei tercengang. Kakak senior Wu benar, saya memang naik gunung untuk berkultivasi. Zhao Lei mengangguk. Omong kosong. Paman Zhao Lei, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak. Dia berdiri dari kursinya dan menatap Ningki dengan mata cerah. Bicaralah. Apa tujuanmu? Zhao Lei, aku khawatir kamu lupa bahwa aku dulunya adalah seorang petugas polisi kriminal. Meskipun aku sudah pensiun sekarang, aku masih bisa mengetahui apa yang sedang kamu lakukan hanya dengan sekali pandang. Zhao Xi mencibir. Saudari junior Zhao Lei, sepertinya mereka tidak terlalu mempercayaimu. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami satu atau dua hal untuk menghindari masalah di masa depan? Ningki tersenyum tipis. Ketika Zhao Lei mendengar ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pedang terbang muncul dari udara tipis di depan semua orang dan berputar mengelilingi mereka beberapa kali. Pamannya tercengang. Dia mundur kembali ke sofa dan duduk. Setelah beberapa nafas, pedang terbang itu menghilang. Aula menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Ayah Zhao Lei memandang semua orang dengan tatapan kosong. Apakah kalian semua baru saja melihatnya? Ya, aku melihatnya. Itu pedang terbang. Saya hanya melihatnya di film. Itu benar-benar pedang terbang. Mungkinkah itu semacam kamuflase? Ekspresi beberapa anak muda berangsur-angsur menjadi bersemangat. Cara mereka memandang Ningki dan Zhao Lei juga berubah berulang kali. Dari kecurigaan awal, hingga kekhawatiran saat ini dan sedikit ketakutan. Setelah beberapa saat hening, Zhao Si tiba-tiba mencibir. Demi kultivasi, kamu tidak bisa kembali lebih dari 10 tahun. Bukankah itu hanya pedang terbang? Apa hebatnya itu? Setelah mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan pedang terbang juga terbang keluar. Setelah mengelilingi kerumunan beberapa kali, itu kembali ke mulutnya. Ningki dan Zhao Lei sama sekali tidak terkejut. Faktanya, Ningki bisa melihat kultivasi Zhao Si secara sekilas. Dia hanyalah seorang kultivator kecil di tahap penyempurnaan Ki. Ketika Zhao Lei menggunakan pikiran ilahi untuk mencari keluarganya di luar bumi, dia juga memperhatikan bahwa Zhao Si adalah seorang kultivator. Saat itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bu, Ayah, bukannya aku ingin menyembunyikannya darimu, tapi Guru berkata bahwa orang-orang seperti kita menentang surga. Kita tidak dapat dengan mudah menggunakan metode kita di depan manusia, jangan sampai kita menanggung terlalu banyak karma dan menderita. Kesengsaraan guntur. Zhao Si berkata dengan suara rendah. Orang tuanya saling memandang, putri mereka yang hilang selama lebih dari sepuluh tahun telah kembali. Pada akhirnya, dia berkata bahwa dia adalah seorang abadi yang telah berkultivasi selama lebih dari sepuluh tahun. Kini, bahkan putri bungsu mereka pun telah menunjukkan metode yang luar biasa. Pandangan dunia mereka tiba-tiba runtuh. Butuh beberapa jam sebelum semua orang secara bertahap mencerna semuanya. Ternyata Zhao Si pernah bepergian ke luar negeri dan menghadapi bahaya. Namun, dia diselamatkan oleh seorang Tao. Kemudian, dia diterima sebagai murid oleh Sang Tao dan diajari metode budidaya abadi. Ketika sepupu Zhao Si melihat ini, mereka mengelilinginya dan menanyakan berbagai macam pertanyaan. Wajah mereka penuh kerinduan. Adapun Zhao Lei dan Ningki, mereka ditinggalkan. Menurut pendapat mereka, Zhao Si jelas lebih dekat dengan mereka. Bu, Ayah, Tuanku akan datang ke kota malam ini. Awalnya, aku berencana untuk menerima dia dan beberapa kakak dan adik sendirian. Karena kalian sudah tahu, kenapa kalian tidak pergi bersama. Kata Zhao Si. Setelah jeda, dia melirik Zhao Lei. Zhao Lei juga bisa pergi bersama. Karena kita semua berada di lingkaran yang sama, ada baiknya untuk lebih banyak berinteraksi. Momomomong, Zhao Lei, apa kultifasimu sekarang? Penanaman, saya. Wajah Zhao Lei menunjukkan sedikit keraguan. Zhao Si tersenyum. Tidak masalah jika tingkat kultifasimu sedikit rendah. Tuanku adalah salah satu dari sepuluh ahli terbaik di bumi. Jika kamu beruntung, dia juga bisa memberimu beberapa petunjuk. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Zhao Lei memandang Ningki. Ningki tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu pergi. Aku akan berkeliling. Karena kamu adalah kakak laki-laki Zhao Lei dan juga seorang kultifator, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengunjungi senior seperti guruku. Jika tidak, jika gurumu mengetahuinya, dia pasti akan memarahimu karena tidak mengetahui etika. Zhao Si memandang Ningki dan mendengus dingin. Zhao Si, jangan bicara seperti itu pada kakak senior Wu. Mata Zhao Lei akhirnya melonjak karena amarah. Ketika orang tua Zhao Lei melihat ini, mereka buru-buru angkat bicara untuk menghentikan pertengkaran keduanya. Saat waktu makan malam tiba, mobil Lincoln yang sangat mewah tiba di depan pintu vila. Seorang pria parubaya keluar dari sana. Setelah melihat semua orang, dia berkata dengan sangat sopan, paman Zhao Si, paman Zhao Si, guru meminta saya untuk menjemput Anda dan keluarga Anda. Kakak senior, kamu terlalu sopan. Sedikit senyuman muncul di mata Zhao Si. Dia tidak hanya meminta orang tuanya untuk masuk ke dalam mobil, tetapi dia juga meminta bibi, paman, bibi, paman, dan sepupunya untuk masuk ke dalam mobil. 3.840 Setelah Zhao Si menyapa semua orang, dia akhirnya memandang Ningki dan Zhao Lei dan berkata dengan ringan, kalian berdua masuk ke dalam mobil. Meskipun kalian bisa terbang dengan pedang, tidak baik jika kalian dilihat oleh manusia. Ningki memperhatikan bahwa pemahaman Zhao Si tentang manusia tampaknya agak bias. Dia hanya seorang kultifator kondensasi Ki, tapi dia dengan jelas menarik garis yang jelas antara dirinya dan manusia. Dia tidak tahu bahwa di mata beberapa keberadaan, apa perbedaan antara seorang kultifator seperti dia dan manusia. Di beberapa tempat, jika manusia menguasai beberapa metode khusus, membunuh seorang kultifator kondensasi Ki semuda mencubit seekor semut sampai mati. Kakak senior Wu, si kecil membenciku untuk sesaat, dan aku memahaminya. Namun, aku telah membuatmu menderita di sini. Kakak muda benar-benar merasa tidak enak. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhao Lei diam-diam mengirimkan suaranya dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa seekor gajah peduli pada seekor semut yang kakinya memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya? Zhao Lei tertegun, dan kemudian dia menghela nafas dalam hatinya. Dengan kultifasinya, di mata Ningki, mungkin dia tidak berbeda dengan semut di kakinya. Untungnya, kakak senior Wu juga berasal dari bumi. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan punya harapan untuk kembali ke sini seumur hidup ini. Zhao Lei berpikir dengan gembira di hatinya. Dalam perjalanan, sekelompok anak muda mengepung Zhao Xi, bertanya tentang dunia kultifasi, bertanya tentang guru Zhao Xi, dan bahkan tentang kakak dan adik Zhao Xi. Bagi anak-anak muda ini, tiba-tiba melihat seorang penggarap legendaris seperti ditabrak kue dari langit. Setiap orang memiliki secerca harapan di hati mereka. Mungkinkah mereka juga bisa berkultifasi? Zhao Lei, kamu telah berkultifasi selama 11 tahun dan menyempurnakan pedang terbang kelahiranmu. Kamu juga harus memiliki budidaya kondensasi tingkat keempat, kan? Zhao Xi tiba-tiba berkata. Orang tua Zhao Lei hanya bisa menghela nafas tak berdaya di dalam hati mereka ketika dia memanggil namanya. Mereka tahu bahwa dengan temperamen Zhao Xi, dia tidak akan bisa mengubah bentuk alamat ini dalam waktu singkat. Namun, keduanya percaya bahwa bagaimanapun juga, mereka adalah saudara perempuan. Selama mereka menunggu dalam jangka waktu tertentu, beberapa bulan, atau mungkin 10 hari, keduanya akan bisa berdamai. Yang paling penting dari semuanya, keduanya adalah penggarap abadi yang legendaris. Tentu saja, mereka memiliki lebih banyak kesamaan. Lapisan keempat dari pemurnian Qi. Zhao Lei mengungkapkan ekspresi canggung. Dia telah melewati dunia ini ketika dia baru saja tiba di Sekte Gajah Bulan. Dengan kiroh dari Sekte Gajah Bulan, Zhao Lei, yang saat itu masih manusia fana, berhasil memadatkan jiwa baru lahirnya hanya dengan satu tarikan nafas. Namun dalam situasi saat ini, Zhao Lei tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia takut Zhao Xi akan kehilangan kepercayaan dirinya. Saat dia ragu bagaimana menjawabnya, Zhao Xi tiba-tiba tersenyum. Karena ini bukan pemurnian Qi tingkat keempat, itu seharusnya pemurnian Qi tingkat ketiga, kan? Untuk bisa berkembang hingga level ini dalam 11 tahun, Anda bisa dianggap memiliki beberapa bakat. Sepupu Zhao Xi, bagaimana dengan kultifasimu? Tingkat pemurnian Qi berapa? Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang tampak berusia 30-an. Dia adalah putra tertua dari bibi Zhao Lei. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua memandang Zhao Xi dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Guru memberi saya banyak pelet obat. Ditambah lagi, saya memiliki pembuluh darah spiritual, yang sangat membantu dalam kultifasi saya. Setelah 4 tahun berkultifasi, saya telah mencapai pelatihan Qi lapisan kelima. Zhao Xi tersenyum. Lapisan kelima dari pemurnian Qi. Semua orang segera membuka mulut untuk memujinya. 4 tahun menuju lapisan kelima alam pemurnian aura, 11 tahun ke alam pemurnian aura lapisan ketiga, bakatnya segera tercermin. Adik, apa kultifasimu? Seorang gadis yang seumuran dengan Zhao Xi kebetulan sedang duduk tidak jauh dari Ningki. Melihat semua orang mengelilingi Zhao Xi dan terus-menerus memuji dan mengajukan pertanyaan, dia duduk di sebelah Ningki dan Zhao Lei. Dia pertama kali mengobrol dengan Zhao Lei sebentar sebelum menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Faktanya, usia Ningki saat ini terlihat lebih muda dari gadis ini. Kakak senior Wu, dia adalah sepupu kecil bibiku, Miau Kiyuyu. Zhao Lei buru-buru memperkenalkannya dengan suara rendah. Bukan nama yang buruk. Ningki tersenyum. Mengenai kultifasi saya, apakah anda benar-benar ingin tahu? Bolehkah aku tahu? Miau Kiyuyu sedikit berharap. Di antara sekian banyak orang, kamulah yang paling sopan. Karena kamu ingin tahu, maka kamu harus siap mental. Ningki tersenyum. Saya masih perlu siap secara mental. Mata Miau Kiyuyu sedikit berbinar, dan dia menjadi semakin penasaran. Saat dia menebak pada level apa Ningki pemurnian ki berada, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dalam sekejap mata, mereka telah sampai di luar bumi, di alam semesta. Ah! Miau Kiyuyu menjerit kaget, tetapi dia segera menyadari bahwa dia masih bisa bernapas. Tiba-tiba, dia tidak begitu gugup. Melihat sekeliling, dia melihat Ningki berdiri tidak jauh, menatapnya dengan senyum tipis. Adik, kita sekarang berada di... Miau Kiyuyu menatap bulan yang sangat besar, lalu melihat ke bumi. Napasnya menjadi sedikit lebih cepat, dan nadanya penuh antisipasi. Ya, di alam semesta. Ningki tersenyum. Adik kecil, apakah kamu seorang dewa? Bagaimana Anda membawa saya ke alam semesta dalam sekejap mata, dan saya bahkan tidak tercekik? Ini sangat menyenangkan. Miau Kiyuyu sangat bersemangat. Tuhan, semacam itu. Ningki tersenyum. Adik laki-laki, kultivasi sepupu Zhausi itu berada pada tingkat kelima pemurnian Ki. Bisakah dia membawaku ke alam semesta dengan gerakan cepat seperti yang kamu lakukan? Miau Kiyuyu sangat penasaran. Dengan kultivasinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melintasi alam semesta dengan tubuh fisiknya, apalagi membawa manusia ke alam semesta. Di mata saya, Zhausi adalah katak di dasar sumur. Bahkan budidaya Zhaolei adalah lebih dari seratus kali lebih kuat dari miliknya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Miau Kiyuyu sangat terkejut. Aku akan mengantarmu kembali ketika kamu sudah cukup melihatnya. Ningki tersenyum. Tidak cukup, tidak cukup. Bahkan jika aku tidak makan malam itu, aku ingin melihat lebih banyak lagi. Miau Kiyuyu buru-buru melambaikan tangannya, lalu melirik ke bulan, dan tiba-tiba berkata kepada Ningki dengan wajah penuh harap, Adik, bisakah kamu mengajakku jalan-jalan ke bulan? Mudah. Begitu dia selesai berbicara, Miau Kiyuyu tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berdiri di bulan. Pada saat ini, belum ada petani yang berimigrasi ke bulan, dan di mana-mana tandus. Miau Kiyuyu dengan gembira melompat ke bulan. Karena Ningki, dia tidak berbeda di bulan dengan di bumi, dan dia tidak akan hilang ke alam semesta karena lompatan acak. Sepuluh menit kemudian, Miau Kiyuyu akhirnya merasa sedikit lelah. Melihat ini, Ningki tersenyum. Saat berikutnya, Miau Kiyuyu tiba-tiba menyadari bahwa dia masih duduk di Lincoln Stretch Limousine, dan sekelompok sepupu masih berada di sekitar Zhaoshi. Terlepas dari apakah Zhaoshi lebih muda dari mereka atau tidak, mereka semua memiliki sedikit kekaguman di wajah mereka. Miau Kiyuyu memandang Ningki, mengangkat tangannya ke mulut, dan membuat isyarat diam, dan berkata dengan suara rendah, Adik, aku tidak akan memberi tahu mereka. Kiyuyu, apa yang baru saja terjadi? Zhaolei sedikit terkejut. Di matanya, Ningki dan Miau Kiyuyu tidak pernah pergi. Aku tidak akan memberitahumu. Miau Kiyuyu tersenyum nakal. Mendengar ini, sedikit senyuman muncul di wajah Zhaolei. Setelah ia kembali ke rumah, selain orang tuanya, hanya Miau Kiyuyu yang tidak merasakan keterasingan sedikitpun dengannya, membuatnya merasakan rasa kekeluargaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!